Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel sidikmanage ini teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau berbagi atau membahas seputar instalasi listrik 3 pas dan pada sebelumnya saya sudah membagikan cara instalasi listrik 3 pas yang sangat sederhana bagi teman-teman namun ada teman-teman yang masih belum paham ya seputar itu karena belum ada skemanya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi langsung plus dengan skemanya jadi teman-teman yang belum paham bisa langsung paham dengan melihat skema ini paham dan mengerti jadi kita akan langsung let's take this out oke teman-teman di hadapan kita ini sudah ada sebuah serta jadi disini kita mau tulis skemanya atau gambar skemanya ini di sebuah harta sapiens ini disini saya sudah menyiapkan beberapa kotak ya 1, 2, 3, dan 4 untuk lebih memudahkan pembelajaran kita akan tandai dulu kita tandai dulu ini adalah MCCB dan ini adalah MCB ya yang ini yang panjang ini adalah MCB dan ini kita akan pakai nanti untuk terminal netral ya untuk terminal netralnya nah seperti yang kita tahu instalasi listrik tiga pas ini teman-teman adalah instalasi dengan bertegangan 380 volt namun kita akan menggunakannya untuk rumahan yang membutuhkan tegangan sekitar 220 volt seperti itu nah seperti yang kita tahu instalasi listrik tiga pas itu itu ada lima kabel satu adalah R S T N dan ground yang akan kita tambahkan ya ground ini kita akan bahas nanti kita akan bahas yang langsung aja ya jadi dari KWH meter itu kan ada tiga buah kabel eh empat buah kabel disini masuk sorry saya tidak akan mewarnai untuk kabel RST nya karena saya tidak mempunyai pensil gambarnya dari sini masuk tiga kabel tiga kabel ini adalah R S dan T dan masuk ke sini juga kabel netral ya netral netral masuk ke sini netral masuk ke sini jadi saya coba akan tulis ya di sini netral masuk ke sini masuk atau pasang di sini ya nah disini instalasi listriknya adalah instalasi sebagai pembagi tegangan dan pembagi beban agar merata untuk instalasi sebuah area ataupun rumahnya gitu jadi disini teman-teman bisa masukkan disini kita sambungkan yang R ini kita akan masukkan ke nomor 1 dan yang S kita akan masukkan ke nomor 4 dan T kita akan masukkan ke nomor 7 mengapa demikian perlu teman-teman ketahui ya ini adalah instalasi listrik sebagai pembagi tegangan dan pembagi beban agar merata pada sebuah instalasi listrik 3 pas jadi disini kita tidak memerlukan kontraktor kita tidak memerlukan relay namun kita hanya memerlukan satu buah MCCB MCB dan terminal pendukungnya ya seperti itu nah dari sini kita bisa membuat jamperan ya dari sini dari R sini kita masukkan jamperan ke sini lalu kita membuat jamperan lagi sehingga yang nomor 2 juga masuk ke sini jadi R ini masuk ke nomor 1 2 dan 3 nah untuk S kita tambahkan juga seperti ini jamperan di sini jamperan seperti ini jadi S masuk ke MCB nomor 4 5 dan 6 menggunakan jamperan ya dan T nya seperti biasa seperti tadi kita tambahkan jamperan juga untuk ke nomor 8 dan 9 seperti ini sampai di sini instalasi untuk inputan sudah selesai ya dan selanjutnya kita akan menginstalasi dari instalasi 3 pas kita ubah menjadi ke 1 pas karena perlu teman-teman ketahui juga untuk instalasi listrik rumahan ataupun area untuk elektronik itu memerlukan tegangan 220 volt berbeda dengan instalasi yang kita gunakan di sini ini adalah 380 volt jika kita ukur dari sini ke sini ini ke sini hasilnya akan 380 volt AC nah untuk instalasi rumahnya kita sambungkan teman-teman bisa bebas ya milih yang mana tentunya kita pilih salah satu saja dari RST ini jangan lebih dari satu karena akan meledak ya gitu teman-teman di sini adalah pol AC juga sangat berbahaya jadi kita pilih satu saja kita anggap di sini ini adalah stop kontak stop kontak ya seperti ini sorry jika gambar saya kurang baik nah di sini kita juga membuat sebuah kabel jamperan juga ya sebanyak 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karena mengapa 9 karena di sini kita menggunakan 9 MCB dan kita akan gunakan 9 output ini dengan 9 neutral ini jadi maksudnya seperti ini kita masukkan yang nomor 1 ini misal kita masukkan ke stop kontak ke sini ke sini nah untuk satunya lagi kita nah perlu teman-teman ketahui ya stop kontak itu ada 3 buah pin ya satu untuk pasak satu untuk neutral dan satu untuk ground jadi kita pasangkan dari jumper neutral ini kita pasangkan ke sini juga lalu kita nanti akan pasangkan ground nya juga ya ground biasanya disini kita pasangkan ground nya juga nah jadi teman-teman pada instalasi listrik ini apa kita gunanya menggunakan instalasi listrik ini 3 pas sedangkan kita hanya membutuhkan 1 pas untuk instalasi area ataupun rumah seperti video yang sudah saya share ke teman-teman untuk instalasi listrik 3 pas yang sangat sederhana itu disitu saya menjelaskan bahwa instalasi listrik ini sebagai pembagi tegangan dan pembagi beban sehingga merata karena di area tempat kerja saya itu memerlukan daya dan watt yang sangat besar untuk menyalakan sebuah perangkat kerja makanya disitu memasang instalasi listrik 3 pas tidak menggunakan 1 pas jadi pertanya jadi buat teman-teman yang bertanya mengapa yang masuk ke stop kontak ini netral dan 1 pas ataupun 1 kabel dari pasar nah teman-teman seperti ini analoginya ini seperti ini ketika kita mengukur R ke S hasilnya akan 380 AC dan ini juga SKT 380 AC meskipun kita bolak-balik hasilnya akan 380 AC sedangkan kita kalau kita mengukur dari R dengan netral hasilnya akan menjadi 220 teman-teman bisa memilih saja SKT T R ke netral S ke netral T ke netral hasilnya akan 220 pol makanya disini kita hanya memasukkan satu buah pasa ke stop kontak dan menggunakan netral sebagai pin satunya lagi sehingga stop kontak ini bisa kita gunakan untuk menyalakan perangkat elektronik seperti TV kulkas charger dan lainnya sampai sini teman-teman bisa paham untuk instalasi listrik 3 pas yang sangat sederhana dan mudah untuk dipraktikan mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan penjelasan singkat ini dan teman-teman yang bisa ataupun yang belum paham bisa teman-teman tinggalkan komentar di bawah video ini biar nanti saya akan coba bantu jawab ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh